Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, Gutiar Saya Biantara Arjuna Aska dari kelas 71 Ingin mempresentasikan tugas IPA Bab 6, Ekologi dan Keanekaragaman Hayati Indonesia Pada bagian A sampai bagian E Pertama-tama, bagian A Bagaimana pengaruh lingkungan terhadap suatu organisme? 1. Lingkungan Makhluk Hidup Hasil percobaan pada kegiatan apersepsi Yang telah kalian lakukan menunjukkan bahwa Kecepatan pertumbuhan tanaman berbeda-beda untuk setiap perlakuan Hal ini berarti lingkungan berpengaruh terhadap kehidupan suatu organisme Lingkungan mengacu pada segala sesuatu yang berada di sekitar organisme Itu dapat dikategorikan sebagai lingkungan tanah, terestial, atau lingkungan air, akuatik Apapun lingkungannya, mampu organisme menopang hidup Tergantung pada faktor-faktor tertentu yang dapat diklasifikasikan sebagai benda tidak hidup abiotik Atau benda hidup biotik 2. Lingkungan abiotik Jenis hewan yang menghuni suatu tempat bergantung pada tanaman yang ditemukan di sana Tanaman sangat sensitif terhadap kondisi tanah Kualitas air dan udara yang tersedia Jenis tumbuhan yang hidup pada daerah tertentu sangat tergantung pada faktor tak hidup abiotik Jadi, baik hewan maupun tumbuhan tergantung pada faktor abiotik Misalnya, cahaya, suhu air, kelembapan udara, pH, dan salinitas 3. Lingkungan abiotik Kehidupan suatu organisme juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik Seperti tumbuhan, hewan, atau organisme lainnya Interaksi antara organisme ini mungkin bermanfaat atau bahkan melugikan bagi organisme itu sendiri Dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung Interaksi antara makhluk hidup ini dapat berupa kompetisi Predasi atau hubungan interaksi lainnya Apakah manusia terlibat? Ya Intervensi manusia adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap lingkungan hidup Pembukaan lahan, perkebunan, pembuatan kota, jalan raya, semuanya secara dramatis memengaruhi lingkungan hidup Akibat dari perbuatan manusia ini, banyak dihasilkan polusi yang merusak lingkungan B. Bagaimanakah interaksi antara komponen penyusun atau ekosistem? 1. Ekosistem Ekosistem adalah suatu sistem di mana terjadi hubungan interaksi saling ketergantungan antara komponen-komponen dalamnya Baik yang berupa makhluk hidup maupun yang tidak hidup Ilmu yang mengkaji hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dan tidak hidup di dalam suatu ekosistem disebut ekologi 2. Alilan energi Energi cahaya dari matahari diubah oleh tumbuhan menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis Energi tersebut berpindah ke organisme lainnya melalui proses rantai makanan Rantai makanan adalah proses perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya Melalui peristiwa makan dan dimakan Tumbuhan berperan sebagai produsen karena mabu membuat makanan sendiri melalui fotosintesis 3. Daur biogeokimia Air merupakan salah satu senyawa yang memiliki siklus atau daur Di alam unsur-unsur kimia beredar melalui komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan proses Tersebut terjadi berulang-ulang dan tak terbatas Pada bagian ini akan dibahas beberapa daur yang terjadi di alam diantaranya siklus air, siklus karbon, siklus, dan siklus nitrogen 4. Interaksi antar komponen ekosistem Interaksi antar komponen ekosistem tidak hanya terjadi antara makhluk hidup saja Interaksi dapat juga terjadi di antara komponen abiotik dengan abiotik lainnya Jenis-jenis interaksi yang umum terjadi adalah kompetisi, predasi, herbivory, dan simbiosis C. Apa perbedaan keanekaragaman hayati Indonesia dengan di bahan dunia lainnya? 1. Persebaran forof dan fauna di Indonesia Indonesia terkenal memiliki keanekaragaman hayati tinggi di dunia Indonesia memiliki banyak bioma seperti bioma hutan, hujan tropis, savana, pantai, dan padang rumput Hal ini ditunjang oleh lokasi geografis yang terletak di garis ekuator yang menerima cahaya matahari sepanjang tahun dan curah hujan yang tinggi Hutan, hujan tropis, di Indonesia terkenal memiliki ketumbuhan endemik Kasi Indonesia misalnya bunga rafesia, armodi, meranti, cendana, anggrek tebu, daun payung, damar, dan lainnya Wallace membagi persebaran fauna di Indonesia menjadi dua wilayah Yaitu fauna wilayah barat, orientalis, dan fauna wilayah timur, australis Adapun Weber membagi persebaran fauna di Indonesia menjadi tiga wilayah Yaitu fauna wilayah barat, peralihan, dan timur 2. Ancaman keanekaragaman hayati di Indonesia Banyak flora dan fauna di Indonesia yang terancam eksistensinya akibat kegiatan manusia dan rencana alam Seperti pengundulan hutan, kebakaran hutan, banjir, dan kekeringan Untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang ancaman keanekaragaman hayati di Indonesia D. Bagaimana pengaruh manusia terhadap ekosistem? 1. Pertanian dan produksi pangan Pertanian monokultur menyebabkan turunnya keanekaragaman hayati Banyak tumbuhan yang disingkirkan dan diganti oleh hanya satu jenis tumbuhan tertentu Hal ini diperparah dengan seleksi penggunaan bibit unggul yang menyebabkan spesies asli suatu daerah akan sulit ditemukan Banyak spesies asli Indonesia kalah saing dengan spesies yang sengaja didatangkan dari luar negeri Sehingga tidaklah mengherankan beberapa buah-buahan lokal lebih sulit dimukan dibanding dengan buah impor 2. Kerusakan Habitan Perkebunan bukanlah habitat alami Perkebunan merupakan salah satu faktor penyebab hilangnya ekosistem alami Banyak hutan ditebang di Indonesia untuk diubah menjadi lahan perkebunan Di antaranya untuk lahan telapas sawit Dampaknya banyak jenis untuk lahan telapas sawit Banyak jenis tumbuhan dan hewan yang terancam pun akibat kehilangannya habitatnya Alih fungsi lahan lainnya seperti pertambangan dan pembuatan pemukiman tulis serta menyebabkan kerusakan habitat 3. Polusi Polusi adalah masuknya zat-zat beracun ke dalam lingkungan sehingga mengganggu keseimbangan lingkungan alami Kerusakan lingkungan akibat pencemaran polusi terjadi di mana-mana yang berdampak pada menurunnya kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia Bahkan pencemaran dapat menimbulkan berbagai dampak buruk bagi manusia seperti penyakit dan bencana alam Dampak dari polusi menyebabkan banyak peristiwa di dunia Misalnya hujan asam dan pemanasan global Hujan asam terjadi akibat polutan sulfur oksida dan nitrogen oksida yang bereaksi dengan air di udara Hujan asam dapat menyebabkan hutang rusak Jembatan muda berkarat dan patung banyak yang rusak 4. Konservasi Kegiatan manusia yang dapat memperlambat kepenuhanan organisme adalah dengan melakukan kegiatan konservasi Kegiatan yang berbawasan lingkungan dapat memperlambat penurunan keanekaragaman hayati Beberapa kegiatan konservasi yang dapat dilakukan diantaranya adalah Penggunaan energi alternatif, daur ulang sampah, pengolahan limbah, dan penghijauan E. Mengapa harus dilakukan konservasi keanekaragaman hayati? 1. Manfaat konservasi Konservasi adalah pengolahan sumber daya alam hayati yang dilakukan secara bijaksana untuk menjaga kesinambungan persediaan hayati Dengan meningkatkan dan memelihara kualitas keanekaragaman nilainya Konservasi merupakan suatu kegiatan memanajemen antara kehidupan manusia dengan sumber daya alam agar tetap kehidupan bisa tetap dipertahankan dan diselesaikan Manfaat konservasi dapat dilihat dari aspek ekologi dan ekonomi 2. Metode konservasi Metode konservasi X itu adalah upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan di luar habitat aslinya Lingkungan konservasi secara X itu merupakan lingkungan buatan manusia Konservasi X itu menjadi alternatif apabila habitat asli dari suatu spesies sudah rusak sehingga tidak layak Lagi untuk dihuni dan apabila ingin mengembalikan fungsinya juga butuh waktu yang lama Terima kasih dari saya Terima kasih juga kepada Butyar karena telah membimbing saya Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh